Intro Jika kita melihat video-video saat masa revolusi Indonesia kita bisa menyaksikan tentara Belanda menggunakan seragam maupun senjata Amerika hingga sama persis dengan personen militer Amerika Bahkan ketika kita melihat video-video tersebut pikiran kita akan langsung terbayang ke Perang Pasifik yaitu saat tentara Amerika Serikat berperang melawan Jepang sebagai contohnya di Iwo Jima Seragam model marinir Amerika juga masih digunakan di Perang Korea termasuk pada awal Perang Vietnam dan juga Perang di Irian Barat Intro Jika melihat sejarahnya tentara Belanda yang dikirimkan ke Indonesia adalah tentara bentukan baru salah satunya yaitu Marinir Dragon yang dilatih di Camp Legion dan juga Camp Davis Amerika Serikat Dengan dipimpin oleh Kolonel Matthews Render de Bruin 175 orang mulai mendapat pelatihan dari USMC di Camp Legion pada tahun 1943 Pada tahun 1944 100 orang marinir yang telah dilatih dikirim ke Brigada Putri Iron dan terlibat dalam pendaratan Normandia Baru setelah Jerman menyerah jumlah peserta pelatihan marinir Belanda di Camp Legion meningkat dengan pesat Tujuan dari pendirian marinir ini sendiri adalah untuk digunakan berperang melawan Jepang Dalam perkembangan selanjutnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945 Namun ternyata pemerintah Belanda memiliki agenda lain yaitu menegakkan kembali kekuasaan Kerajaan Belanda di wilayah India Belanda atau Indonesia sehingga marinir berikut yang berada di Amerika Serikat tetap diperangkatkan ke India Belanda Setelah menyelesaikan pelatihan di Camp Legion dan juga Camp Davis pada tanggal 17 November 1945 105 perwira dan 1939 rajurit dari Marine Brigade yang dipimpin oleh Kolonel Matthius Randor de Bruyne diperangkatkan dari Norfolk, Virginia menuju India Belanda yaitu melalui Laut Mediterania, Terusan Swiss, Ceylon, Port Swedenham, Penang hingga tiba di Tanjung Priuk Batavia pada tanggal 30 Desember 1945 Setibanya di perairan Indonesia pasukan marinir Belanda yang diangkut dengan kapal Nordam mendapat menelakan dari militer Inggris yang pada saat itu sedang sibuk mengurusi tawanan perang Jepang maupun intern dan sekutu juga sedang panas-panasnya berkonflik dengan pasukan Indonesia De Bruyne, Hubertus Van Mook, dan Laksamana Konrad Half League tidak berhasil meyakinkan Sendral Philip Christensen yang ingin melakukan pendekatan secara humanis terhadap Indonesia Akhirnya dari 2000 personel marinir yang tertahan hanya satu patalion yang diizinkan mendarat di Batavia sementara Bruyne dan sisa pasukannya ditempatkan di Singapura hingga Melaka Seluruh pasukan marinir Belanda termasuk yang baru tiba dengan kapal Pinkfontein baru dapat memasuki Indonesia yaitu pada tanggal 10 Maret 1946 dan De Bruyne sendiri kemudian menjabat sebagai panglima teritorial wilayah Jawa Timur para marinir di Hindia Belanda hampir sepenuhnya menggunakan seragam USMC berikut persenjataan standar militer Amerika persenjataan tersebut antar lain senapan M1 Garan, M1 Karbin, M3 Grass Gun, M1921 Thompson, M1918 Bar, dan senapan mesin M2 Bromning selain menggunakan seragam USMC para marinir Belanda juga menggunakan ransel tempur USMC persenjataan angkatan darat Belanda bersama seperti marinir bedanya di angkatan darat banyak yang membawa senjata buatan Inggris yaitu senapan mesin brand, saten gun, serta Lee Anvil hal tersebut disebabkan karena para pelatih angkatan darat Belanda yang bertugas di Indonesia mendapat pelatihan dari Inggris menir dan angkatan darat Belanda juga didukung oleh beragam kendaraan tempur buatan Inggris dan Amerika Serikat antar lain lapis baca M3 Haltrack, lapis baca M8 Crayhant, tank M312 tank M4 Sherman, tank MPB Amtrak, jeep bilis, brand carrier, ambulan militer, dan truk angkut personel di Indonesia, marinir Belanda Divisi A mendirikan markas utama mereka di kota Surabaya pasukan ini kemudian lebih banyak beroperasi di wilayah jahat timur dan terlibat aktif dalam operasi-operasi pembersihan terhadap para pejuang Indonesia termasuk terlibat dalam dua aksi polisional saat meletuk senyak agresi militer pertama 1947 para pejuang Indonesia menyaksikan bagaimana marinir Belanda yang mereka hadapi menggunakan seragam yang masih terdapat tulisan USMC bahkan botol air minum mereka masih terdapat tulisan USMC seorang pejuang mengatakan lawang Belanda itu semuanya Amerika jatanya, kendaraannya, pesawatnya, tanknya, sampai pakaiannya itu juga pakaian Amerika suatu hari saya lihat pakaian mereka memang ada bendaranya Belanda namun ada juga lambang USMC penggunaan seragam maupun senjata Amerika oleh marinir Belanda sempat diprotes oleh Presiden Soekarno kepada Presiden AS Harry S. Truman Presiden Soekarno menyatakan kekecewaannya bahwa segala perlengkapan marinir Belanda yang bertundiskan US Marine mengganggu itikat baik bangsa-bangsa Asia terhadap AS atas protes Bung Karno pihak AS hanya mampu menyetap pelatihan terhadap 2.000 pasukan baru karena 118 pesawat, 45 tank ringan stuat, 459 jip, 170 artileri serta ratusan truk berikut ribuan senjata infanteri sudah terlanjur dihibahkan melalui Menteri Luar Negeri James S. Pern Truman meminta agar militer Belanda mencapat simbol-simbol AS dari perlulutan tempur yang sudah terlanjur dikirimkan namun dalam kenyataannya permintaan Truman tidak pernah digubris oleh militer Belanda ketika Belanda melakukan agresi militer kedua di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 masih terlihat simbol-simbol AS yang terpasang pada badan-badan pesawat mereka jurnalis AS Donit Tika Hin yang saat kejadian berada di Yogyakarta bahkan bertemu dengan para purwira Belanda yang menggunakan seragam US Marine dengan pamer simbol-simbol AS itu Kahin menduga Belanda ingin membuat kesan jika semua gerakan dan manuver mereka mendapat dukungan penuh dari AS mereka seolah ingin mengertak para pengawas dari Komisi PBB bahwa yang dilakukan militer Belanda adalah sepengetahuan Amerika Serikat ternyata tidak hanya marinir yang memakai seragam Amerika angkatan darat Belanda juga menggunakan seragam angkatan darat AS dan membawa botol-botol air bertuliskan US Army walaupun jumlahnya tidak sebanyak marinir karena angkatan darat Belanda cenderung menempel ke Inggris jika kita mengamati perlengkapan tentara Belanda dari pasukan Divisi 7 Desember kita akan melihat jika helm baca seragam tempur hingga tanda pangkat mereka sama persis seperti tentara Inggris ketika bertugas di Indonesia kaya perang marinir sangat berbeda dengan angkatan darat yang kebanyakan adalah wajib militer sedangkan pasukan marinir lebih terkoordinasi dan cukup merugikan bagi pesukan Indonesia namun selama tahun 1948 para sukarelawan didemobilisasi dan digantikan oleh wajib militer bahkan jumlahnya dikurangi menjadi 4.000 orang akibatnya marinir sering ketipan sial salah satunya di pertempuran peramun petan di Bandar Timur dalam pertempuran ini pihak Indonesia berhasil membunuh 5 orang serta menangkap 7 orang marinir Belanda para marinir yang ditawan baru dibebaskan setelah pengakuan kedaulatan atau beberapa bulan setelah dibubarkannya marinir pregat pada pertengahan tahun 1949 tokoh marinir pregat yang cukup terkenal adalah Geovalin Narcissiekenberg yang memiliki wajah siang ketika bertugas di caat timur ia kerap menyamar sebagai pelarian tentara Jepang sehingga dengan mudah dapat memperoleh beragam informasi dari penduduk termasuk berhasil menangkap sejumlah kedilauan tokoh lainnya adalah Albert Tobin Cornelis Gerardus Leng dan Komandan Marinir Matius Landor de Bruyte Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 pesukan marinir Belanda ditempatkan di Korea dan kemudian di Nugini, Belanda di Nugini, Belanda atau Papua marinir Belanda kembali berhadapan dengan pesukan Indonesia namun uniknya marinir Belanda dan Indonesia sama-sama menggunakan seragam modal Amerika karena pada saat itu seragam modal Amerika cukup digemari oleh negara-negara di Asia selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.